Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan pandemi COVID-19 belum usai, sejumlah negara di dunia tengah mengalami gelombang ketiga dengan penambahan kasus yang signifikan. Oleh sebab itu, kita tetap harus waspada dan pemerintah berusaha terus mengambil kebijakan yang tepat dalam mengendalikan pandemi ini. Jokowi mengutarakan sejak titik puncak kasus tanggal 15 Juli 2021, kasus konfirmasi positif COVID-19 terus menurun dan sekarang telah turun 78 persen. Angka kesembuhan secara konsisten pun lebih tinggi dibandingkan angka positif selama beberapa minggu terakhir. Hal ini berkontribusi signifikan terhadap penurunan keterisian tempat tidur atau BOR Nasional yang saat ini berada pada angka 33 persen. Untuk itu, pemerintah memutuskan mulai tanggal 24 Agustus 2021 hingga tanggal 30 Agustus 2021, beberapa daerah bisa diturunkan levelnya dari 4 ke level 3. Untuk Pulau Jawa dan Bali, wilayah aglomerasi Jabodetabek, Bandung Raya, Surabaya Raya, dan beberapa wilayah kota kabupaten lainnya sudah bisa berada pada level 3. Untuk Pulau Jawa Bali ada perkembangan yang cukup baik. Level 4 dari 67 kabupaten dan kota berkurang menjadi 51 kabupaten dan kota. Level 3 dari 59 kabupaten serta kota menjadi 67 kabupaten dan kota. Level 2 dari kabupaten dan kota menjadi 10 kabupaten dan kota. Untuk Luar Jawa dan Bali pun ada perkembangan yang membaik namun harus tetap waspada. Level 4 dari 132 kabupaten dan kota menjadi 104 kabupaten dan kota. Level 3 dari 215 kabupaten dan kota menjadi 234 kabupaten dan kota. Serta level 2 dari 39 kabupaten dan kota menjadi 48 kabupaten dan kota. Jokowi pun menegaskan terkait adanya perkembangan maka tempat ibadah diperbolehkan maksimal 25% dari kapasitas. Di restoran diperbolehkan makan di tempat maksimal 25% kapasitas. Jam operasional hingga jam 8 malam, pusat perbelanjaan atau mal buka maksimal hingga pukul 8 malam dengan kapasitas 50%. Industri berorientasi ekspor dan penunjangnya dapat beroperasi 100% namun jika terdapat klaster akan ditutup selama 5 hari. COVID-19 belum selesai. Dan di beberapa negara saat ini sedang mengalami gelombang ketiga dengan penambahan kasus yang signifikan. Oleh sebab itu, kita harus tetap waspada dan pemerintah berusaha keras melaksanakan kebijakan yang tepat dalam mengendalikan pandemi ini. Sejak titik puncak kasus pada tanggal 15 Juli 2021, kasus konfirmasi positif terus menurun dan sekarang ini sudah turun sebesar 78%. Angka kesembuhan secara konsisten juga lebih tinggi dibandingkan penambahan kasus konfirmasi positif selama beberapa minggu terakhir. Hal ini berkontribusi secara signifikan terhadap penurunan keterisian tempat tidur. BOR nasional yang saat ini berada pada angka 33%. Untuk itu, pemerintah memutuskan mulai tanggal 24 Agustus hingga 30 Agustus 2021 beberapa daerah bisa diturunkan levelnya dari level 4 ke level 3. Untuk Pulau Jawa dan Bali, wilayah aglomerasi Jabodetabek, Bandung Raya, Surabaya Raya, dan beberapa wilayah kota kabupaten lainnya sudah bisa berada pada level 3 mulai tanggal 24 Agustus 2021. Sampai jumpa di video selanjutnya.